Pemirsa dalam rangka memeriakan perayaan pasca tahun ini, sejumlah kegiatan unik di gelar jemaat gereja Ebenheiser, Kampung Baru Kabupaten Mamasa mulai dari melukis telur pasca untuk kategori sekolah minggu dan remaja hingga lomba makan kerupuk bagi ibu-ibu atau PPRGTM. Beginilah keseruan perayaan pasca yang dilaksanakan warga jemaat di salah satu gereja di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ada begitu banyak kegiatan unik dan menarik, diadakan warga jemaat mulai dari lomba melukis telur pasca, lari karung hingga lomba makan kerupuk untuk kategori ibu-ibu. Terlihat antusias warga jemaat mengikuti kegiatan ini mulai dari sekolah minggu dan remaja yang begitu semangat dan antusias melakukan lomba melukis telur pasca serta melakukan perlombaan lari karung. Selain itu yang tak kalah unik dalam kegiatan ini yakni lomba makan kerupuk untuk ibu-ibu yang dilaksanakan di halaman gedung gereja. Terlihat sejumlah ibu-ibu atau emak-emak bersemangat mengikuti lomba, keseruan makan kerupuk ini mengundang gelak tahu penonton lantaran sejumlah peserta sangat sulit makan kerupuk yang telah digantung kemudian tak boleh disentuh menggunakan tangan hingga mengundang keseruan. Menurut Ketua Panitia Lomba Arvin Italputra, kegiatan ini digelar untuk mempererat persekutuan di antara jemaat gereja itu sendiri dalam rangka memeriakan pasca tahun ini. Rangkaian pelaksanaan kegiatan pasca ini ada beberapa kegiatan yang pertama kategorial sekolah minggu yang tadi kita sudah saksikan lomba lari kelereng. Kemudian sekarang ini di dalam gedung sedang berlangsung lomba menghias telur. Dan kemudian nanti setelah ini dilanjut dengan kategori pemuda itu lomba lari karung dan kemudian yang berikut nanti lomba makan kerupuk buat ibu-ibu PPRG Tim. Diharapkan melalui kegiatan pasca tahun ini persekutuan warga jemaat tetap berjalin dengan baik dan semakin erat dan tetap mengedepankan kasih dalam pelayanan dimanapun berada. Dari Mama Safrendi Kristian, AY News melaporkan.